Halo Sobat Tengah Service jumpa lagi bersama saya Oke teman-teman sekalian disini kali ini aku mau sharing disini kan ada kabel put power ya kan fungsi ini fungsi kabel put power ini fungsinya kita untuk ngetes mesin tanpa baterai untuk menghidupkan mesin tanpa baterai jadi ini aku mau sharing Bagaimana kita Bagaimana cara kita membuat ini ya kabel put power dari baterai bekas ya teman-teman mungkin sudah banyak ya teman-teman sharing mengenai ini kali ini saya sharing ini khusus untuk ini ya memempatkan baterai bekas ya untuk kabel put power kebanyakan kan kalau kabel put power yang kita beli contohnya disini saya pakai produk mekanik ya ini bisa untuk iOS dan Android namun ini tidak tidak banyaknya apanya tidak begitu apa konektornya masih ada yang kurang sebenarnya saya pernah coba itu tidak cocok dengan Xiaomi berapa ya ada beberapa api Xiaomi ini tidak bisa HP Android Oppo ya ada yang masih kurang jadi solusinya teman-teman memanfaatkan baterai bekas bekas ini ya jadi baterai bekas seperti ini ada punya Redmi 4A kemudian disini saya lupa ini Note 7 Note 7 kalau nggak salah Redmi Note 7 dan ini HP Asus jadi kita memanfaatkan bagian modul baterai ini teman-teman jadi setiap kita pergantian baterai jangan pernah baterainya dibuang ya kita memanfaatkan jadi bagaimana caranya langsung aja disini bisa kita lihat ini ingat teman-teman setiap kita mengganti baterai dan baterai bekasnya itu jangan lupa dikasih pengaman teman-teman karena walaupun baterainya sudah mulai tidak bagus atau sewak itu masih ada tegangan ya nanti bisa mengakibatkan short dan persikan api jadi seperti ini teman-teman langsung aja kita buka aja dulu modul baterainya ya ini kita lepas pengaman pengaman apanya solasinya ya isolatornya nah ini disini kan ada modul baterainya nih kita lepas dulu pengamannya nah ini dia modul baterainya jadi kita akan lepas ke ininya ya sorry kita coba dulu karena kita perlu konektornya ya ini dia nah seperti ini tapi terlebih dahulu kita ini kita ukur dulu mo supaya kita tandain dimana sisi positif negatif tapi sini sebenarnya udah udah ada tandanya ya ini ada B plus ya ini bisa dilihat ini ada sebagian modul itu memang jelas dikasihnya ada tanda itu B plus berarti tentu positifnya ya Nah seperti ini kemudian langsung karena kita udah tahu kutu positif negatifnya gampang aja langsung kita potong aja ya ini langsung kita potong dan satu lagi dipotong atau solder sama aja ya bisa teman-teman oke ini udah lepas ini baterai lamanya ya kita amankan dulu nih jadi kita mempatkan ini sebagai kabel put power nah misalnya tadi kan contohnya tuh baterai Redmi 4A jadi ketika teman-teman melakukan apa perbaikan misalnya HP mati total kemudian kita mau ngecek mesin mesinnya tapi kita tidak punya kabel put power gitu ya teman-teman jadi gampang aja nih contohnya ya kalau kita punya kabel put yang power kan ini kan ada ada ininya ya ada prop buayanya ya cepet buayanya seperti ini positif negatif jadi tinggal kita tempelin aja yang positif ke sini nah yang negatif di sini eh sorry balik Hai jangan lupa di sini kan udah ada nih keterangannya B plus B min ya nah gampang yang plus di sini nah udah begitu ya teman-teman sekarang coba sorry coba kita tes ya coba kita Nyalakan dan kita ukur di sini ya sekarang kita ukur di pin konektor bibetnya ya Hai nih nah itu masuk ya 3,6 jadi bisa kita memperkan terjadi kabel put power gitu teman-teman jadi dikumpulin aja jadi kita kumpulin tercopot dari baterai bekasan dan jangan lupa ini teman-teman apa namanya saat kita mengganti baterai itu diamankan ya karena pernah kejadian saat kejadian pernah saya jumpain itu karena tidak di seperti ini jadi beradu dan ada percikan api gitu ya walaupun memang tidak menyebabkan kebakaran tapi jika kita tidak sadar tidak tahu pasti bisa cepat ya bakal kita mengalami kebakaran nah contoh ini sekarang yang punya baterai asus di sini asus berapa ya ini tipe baterainya c11p1706 ya ini kita copot juga ada di sini kita lihat di sini dia ada aja ada juga ya kodenya situ G negatif dan sini G plus Nah itu gampang ya Nah itu dia copot aja modulnya dari baterainya ya jadi teman-teman eh kalau seperti ini ini iya bisa dibilang enggak perlu beli ini liput power bisa buat sendiri kan nah bisa buat sendiri tinggal solopor supply ya yang penting ada cepit buayanya gitu ya nih kalau yang ini untuk ini ya ini ini punya asus setapa saya lupa klub di modulnya nggak ada ininya informasi kutu positif negatifnya bisa ditandain dulu ya teman-teman nah ini yang untuk punya asus yang punya asus ya sini ada tandanya tadi G plus dan gaming itu menandakan positif negatifnya sekarang coba kita tes ya di sini yang plus sebentar saya langsung colok ke power supply bisa juga sih nggak apa-apa sama aja jadi coba kita tes konektor baterainya ya apakah muncul tegangannya ya di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di kita lihat kita ukur muncul ya 3,6 ya muncul jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman sekalian baterai bekas nih ya bisa jadi kita jadikan kabel put power nah tinggal ditempelin aja nanti ke mesinnya gitu ya teman-teman jadi jangan pernah membuang baterai bekasan ya yang sudah pernah kita ganti jangan pernah dibuang karena bakalan sangat membrok sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman sekalian di kalau misalnya kita udah ganti baterai jangan lupa kita kasih stiker disini baterainya eh misalnya ini HP TV apa gitu kita baru ganti baterai HP TV apa misalnya Xiaomi Mi A1 gitu ya jadi kita terkasih stiker bisa kita gunakan masking tip atau stiker kertas ya contohkan aja misalnya setelah ya kita contohkan aja ya nih disini misalnya baterai Redmi Note 7 gitu kan ya udah tinggal kita kita not aja disini anak-anak saya ya ini kita kasih not disini Redmi Note 7 gitu ya Redmi Note 7 Note 7 gitu nah nanti kita ketika kita punya waktu duang pengen buat apa konektor boot atau kabel boot power nah tinggal kita oh ini Redmi Note 7 copot gitu dan nanti tinggal kita tandain disini disini bisa kita tandain stiker juga ya atau spidul permanen gitu ya kita tandain terkasih apa disini contohnya sebentar maksudnya mempermudah kita aja ya teman-teman sekalian tapi biasanya cara gampangnya kan tinggal kita cocok-cocokin aja gitu kan kita cocok-cocokin aja apanya eh konektornya gitu ya tapi kalau biar gampang tulis aja disini Note 7 gitu ya Note 7 nah gampang ini Redmi Note 7 gitu nanti ketika kita mencari ketika lagi memperbaiki Redmi Note 7 gitu kan kita butuh ngetes mesin dan nggak perlu ini lagi ngetes-ngetes ke apa ke mesinnya ya langsung aja WinRAM 7 sudah tinggal colokin apanya kabel buayanya sudah langsung gas gitu ya nggak susah-susah nah jadi teman-teman sekalian seperti itu saya kali ini semoga bermanfaat ya kita memempatkan baterai bekas modul baterai bekas untuk jadi kabel boot power oke semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian para tujir pemula salam dari saya tenda service bye aplausos aplausos